Mereka dibayar dengan gaji, dengan raya. Bapak tanya sama orang itu, mereka dibayar gaji enggak. Kalau mereka bilang mereka enggak dibayar, bisa berapa eksek? Cerita-cerita sosial, cerita-cerita mereka. Harusnya Bapak melabur mereka, bukan nyusah mereka. Bapak cerita punya pimpinan, Pak. Saya punya presiden, saya punya wali kota, saya punya polis. Bapak bilang enggak larang, orang ini mau pimpinan, boleh. Bipa, pimpinan pimpinan, pimpinan pimpinan. Mana bagi suratnya? Ya, Pak, saya udah koordinasi sama Pak Soviet. Kenapa? Yes, Allah. Yes, Allah. Sekarang saya tanya, Pak, resmi enggak? Ada resmi, sesuai dengan peraturan dari kita lain, bahwasannya setiap pekerja yang melakukan pekerjaan, boleh dilakukan penghutan oleh pihak-pihak di resmi. Ini saya videoin, Pak. Resmi, memang. Saya mau tahu, saya sekarang mau ke kantor. Ya, sedangkan ke kantor, bilang kenapa lagi dia di depan. Oke, jadi gini ya, saya mau sampein. Tersiap saya dulu ini, penyampakan bahwasannya, pengelolaan si Praleng itu, itu boleh dilakukan pemutang liar oleh pihak SDSI. Bapak, boleh. Bapak, namanya siapa? Tidak ada di dalam unggah-unggah. Ini Pak, kita segera, Pak. Bapak, boleh video terserah? Ini sama bagian pengamanan. Bener. Hak dari sepuluh orang yang orang-orang si Praleng bilang, enggak ada yang bisa membilang ke kami, bilang mau kami-kami spesial, minta spesial itu. Pak, enggak ada, Pak. Memang sepuluh kejar bulu mereka. Ya, begini, Pak. Iya, begini, Pak. Iya, ini akan sedih. Terima kasih. Ini, sepuluh darah. Bapak kan berarti orang yang tahu soal itu. Iya, Pak. Saya tanya sekarang. Penghutan-penghutan semacam ini resmi. Sah di mata hukum. Seperti itu, Bapak ngomong. Enggak, saya mau tahu saja. Sah di mata hukum. Halo. Penghutan semacam ini. Kalau seperti ini memang, memang yang yang sah. Enggak, sah. Sudah selesai. Mereka bisa juga. Sekarang ini, Pak. Karena tidak mau bayar. Urusan Bapak, nama saya selesai. Sebuah-sebuah dan seakan tepat. Mungkin kuritin lagi. Ya. Karena saya mau ngomong-ngomong liar. Ini sudah tiga kali saya dibituin. Di mana kerja lagi, Pak? Ini perbuatan yang melanggar hukum, Pak. Ini namanya. Undang-undang sudah tidak membenarkan kejahatan sekadar ini. Negara kita enggak bisa maju, Pak. Kalau gini terus. Orangnya orang susah di pekerjaan. Bapak tinggal bergantung tadi. Enggak bisa maju negara kita kayak gini terus. Ini uang-uang haram. Uang haram terus dilakukan. Dosa itu indah, Pak. Pak mirad. Hari ini kalau Bapak kerja, minta duit, itu hak Bapak. Bapak tadi duduk pasir rumah di mana? Halapad F86. Yang kayak gitu loh, Pak. Mikir baik-baik. Itu perbuatan yang enggak benar. Uang haram ini. Iya, 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 Pak. Ngapain aja tuh. Saya udah sampein ke Pak Sob, ya. Pak Sob, yang dia bilang video ini. Enggak ada mengetahuan barang-barang. Ini enggak resmi. Bapak sebetulnya enggak boleh. Di dalam komplek, ipungi. Ngomong langsung kita ke Polsek, Pak. Ngomong ke kantor. Enggak usah enggak. Kalau saya enggak bisa hadap, baru saya ke Polsek. Polsek, kita enggak ada untuk mengapain. Pak, kalau kita di... Bopak kemana-mana. Ini memang banyak melukan dia. Bapak kalau nganggap ini bukan melukan dia, salah. Karena dari awal, Pak, itu enggak bisa. Kenapa diresmikan ada FBC di sini? Kita sempatnya... Berarti Bapak yang bilang ya, Citralen meresmikan, melegalkan. Bukan melegalkan. Pak, izin melegalkan. Ada izin ya, Pak. Ngorongkan terlalu. Berarti melegalkan. Bungkut bolehkan, kan? Boleh kita telpon orang Pak. Iya, telepon Pak Sofiannya. Telepon Pak Sofian. Mereka menandatangannya ada FBC di sini. Jangan. Iya. Bungkut boleh telepon Pak Sofian. Ada juta video ini. Ya, enggak boleh kayak gitu, Pak. Saya kalau merasa diganggung, saya lawan. Pasti kayak gitu. Ya, sama seperti kami. Bapak itu mengganggu kami, bilang kami setelah. Saya ganggu apa, Pak? Saya memang masuk di rumah. Saya mau keluar barang, ditekat. Bungkut apa, enggak lagi? Turatnya, Bang. Harap lagi menurut di sini lagi. Kalau tangan orang kantor, enggak ada mereka yang harus menurutkan barang. Enggak ada pekerja keseluruhan di sini untuk mengawal mereka. Oh, gitu ya? Iya. Benar, itu. Memang itu seperti yang baru lagi? Iya. Boleh, boleh. Telepon aja. Oke, jangan bercuti. Jangan bercuti lagi. Jadi benar, Bapak ini harus sesuai prosedur. Bapak menyalahi kita, Pak. Bukan menyelesai, bertanya. Bapak bilang, nama kamu siapa? Bapak bertanya. Namun, nama-nama kamu. Haruskan yang bertanggung jawab di pihak. Citaran ini, ya. Biasa sekuriti. Iya. Iya. Jangan dibiarkan. Maknanya segebratan juga. Bukan informasi ngotot. Baru saja. Bukan prosesnya. Tidak. Tidak.